Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sobat? Malam ini saya sedang berada di kota Pekalongan di sisi utara bagian pesisir ini Sob Ini saya tepatnya berada di jalan Suma Bangsa di Kelurahan Kandang Panjang Jadi ini masih cukup dekat dengan pantai Hanya berjarak mungkin kurang dari satu kilo ya dari arah dari pantai Jadi saya berjalan ke arah selatan jadi meninggalkan bergerak meninggalkan wilayah pantai Suasana malamnya seperti ini Ini sekitar jam tujuan setengah lapan Kebetulan disini cuaca cukup cerah alias tidak gerimis atau hujan Dan jalan juga aman ini Disini cukup aman tidak ada genangan air rock atau hujan Nah di depan itu ada pertigaannya Ke kiri kemudian ke arah selatan itu Jebul ke bundaran Jatayu Kantor pos itu ya Kantor pos Gota Pekalongan Sedangkan yang lurus Itu ke arah Itu ke arah Mana ya Monumen cuang Pekalongan Ini memutar sedikit Kita sekarang ada di jalan tentara pelajar Dari sebelumnya di jalan sumabangsa Cukup ramai disini Nah disini ada lampu merah ada trafik Ke kiri itu ke jalan Cendrawasi Kemudian cipul juga ke bundaran Jatayu Nanti ada jalan ke arah Kanan itu menuju ke Apa namanya jalan tentara pelajar Bisa ke rumah sakit keraton Bisa ke Mana itu Pabean Yang ke kanan ya Ini saya ambil yang lurus Ini sekarang berada di jalan Progo Agak sepi disini Agak Lengang Jalannya Ini kalau tidak salah Kelurahannya atau kampungnya Masuk ke wilayah Keraton Keraton buku atau apa itu Kita habis ini akan ketemu dengan Proliman ini Ini arah dari jalan Progo Kemudian yang disampelnya itu ada Jalan kemakmuran Ini ada atraksi ini Anuman Opong Anuman nguntal Terus mati Kasih Kasih Pencingan Lanjut-lanjut ini yang lurus ke jalan apa ya namanya salah atau enggak salah Saya ambil yang ke arah kanan ini Jalan Imam Bonjol Ini menuju ke arah Monumen Juang Yang di sebelah kanan jalan itu kampungnya kampung keraton Kalau yang sebelah kiri ini Masukgang masuk ke kampung Pesindon Ada pizza heart Ini kita sampai di Taman Monumen Juang 45 Kelakson-kelakson Kelakson-kelakson Berisik ke Kelakson-kelakson Terus Ya saya pilih sekarang ke Kiri ke jalan Hayamuruk Ini kawasan Ponsel ini Di sini kawasan orang Menjualan HP Kawasan orang Jualan HP Ketuk HP Ada banyak Di sini kita jumpai Ini ada Warung di trotor Yang rame banget Ini Jualan apa ya Rame banget Ini melewati Ada Mobil keluar dari kampung Pesindon Melewati Jembatan Kalilogi Bioskop Ini namanya gambaran Kapitol atau apa ya Bioskop Zaman Belanda Masih di jalan Hayamuruk Yang sebelah Kiri jalan Kampungnya Kalau masuk ke Namanya kampung Sampangan Kalau yang kanan Masuknya ke Kampung Kauman Kanan jalan Masuk kampung Kauman Kiri Sampangan Ketemu lampu Merah lagi Ketemu Lampu trafik Ke kiri Jalan Sanuddin Kanan Jalan Wahid Hashim Masjid Al-Jami Kauman Selamat menikmati Terima kasih hypermart di sini yang ke kanan itu Plaza Pekalongan ya tapi ini saya mau ke ini mau ke jalan apa namanya Agus Salim mau beli roti ke toko roti iyalah mana beli roti di toko besi ya ke kiri ke arah utara ini ya di sini mampir ke sini dulu beli roti ini balik lagi ini ke arah tadi yang jalan ke jalan yang tadi sudah sudah saya lewati jalan DR Cipto rame banget cool yang belok ke arah jalan santara ini di depan dan di depan monumen di sini macet karena ada komedi putar ini sudah beberapa hari ya mungkin sudah seminggu lebih ini tapi masih rame juga sini rame macet melewati bekas pendopo Kabupaten Pekalongan yang sekarang nampaknya disewa-sewakan untuk berbagai kegiatan termasuk untuk pasar malam ini untuk komedi putar seperti ini ini saya sempat makan sebentar Sob melihat komedi putarnya ini agak ya cukup menarik ya ya mungkin padahal ya permainannya masih safa dengan komedi putar yang dulu cuman ini menariknya karena warna lampunya ini warna-warni ya jadi menarik lampunya dibikin warna-warni dan mompior ini sudah seminggu lebih ini pengunjungnya juga masih tetap ramai malam-warni ya oke ini saya lanjut lagi saya belok ke kiri kalau ke kanan melewati depan masjid al-jamik ya saya belok ke kiri dan sampai disini dulu videonya terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati